assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali teman-teman di channel ardi kuno 01 terima kasih sudah tetap setia menjadi subscriber ardi kuno 01 ya teman-teman kali ini kita akan membuat dudukan solder lagi dudukan solder yang sangat-sangat simpel sangat mudah untuk dibuat nah langsung saja kita buat ini dia kita butuh kawat serta papan berukuran kecil nah kita lilitkan kita buat buntaran di bagian kawatnya seperti ini teman-teman nah ini akan jadi stang bagian ujung dari soldernya dan di bagian bawah kita buat juga lubang atau lingkaran kecil nah yang fungsinya sebagai stang atau stang mur stang mur yang akan kita pasang nah seperti ini teman-teman ya jangan lupa dikencangkan lagi agar nantinya tidak bergeser atau berpindah tempat pada saat soldernya sudah ada di atas ya selanjutnya kita buat lagi satu buah kawat kita bengkokkan lagi kawatnya kita butuh diameter yang agak besar lagi teman-teman nah ini fungsinya untuk menopang atau menahan bagian tengah dari soldernya karena yang tadi yang kecil tadi itu fungsinya untuk menahan bagian ujung dari solder nah yang kita buat sekarang ini untuk menahan atau menopang bagian tengah dari soldernya nah kita buat kita lilitkan teman-teman seperti ini dan selanjutnya kita akan ukur ya seperti itu nah kita akan ukur tinggi tinggi berapa yang akan kita pasang atau berapa yang akan kita potong nah di bagian bawah setelah kita dapat ukurannya di bagian bawah kita buat lingkaran lagi fungsinya untuk jadi tempat kita pemasang mur atau masang dautnya ya seperti ini teman-teman kita ukur jaraknya juga dan sampai terlalu jauh atau terlalu tekan jadi kita ukur pas sesuai jarak antara bagian ujung solder dengan bagian tengahnya ya seperti ini teman-teman nah ini dia dungkannya sudah jadi dungkannya sudah jadi sangat mudah dibuat sangat sempel pokoknya teman-teman butuh kawat saya menggunakan kawat jemuran teman-teman yang paling sempat paling gampang untuk dibengkukkan dan selanjutnya kita akan buat lagi satu buah jepitan nah ini saya menggunakan jepitan pakaian teman-teman ini pakaian jepitan jemuran maksud saya ya nah seperti ini kita nilip juga kita kencangkan di bagian ujung dari jepitan pakaiannya nah seperti ini teman-teman jika sudah kencang selanjutnya kita akan ukur juga nih pandangnya berapa panjang yang akan kita gunakan kawatnya seperti ini teman-teman setelah ukurannya kita dapat langsung saja kita potong kawatnya ya jangan lupa di bagian bawah di ujungnya juga kita buat lingkaran teman-teman karena untuk memasang baut dari dudukan ini atau jepitan ini ya seperti ini teman-teman nah selanjutnya kita pasang banget ya ya yang buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa langsung di tombol subscribe kalau bisa komen dan like buat teman-teman semoga membantu semoga channel ini ke depannya semakin berkembang nah seperti ini fungsinya teman-teman jadi pada saat kita menyonder bahan atau komponen yang kecil maka kita pasti akan butuh yang namanya jepitan untuk menakannya nah ini dia hasil akhirnya teman-teman gimana simpel kan nah saya yakin teman-teman di rumah juga pasti bisa membuatnya sekian dulu dari saya semoga bermanfaat terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh نت